LEMBADA PEMASYARAKATAN KELAS 2 ACURU Ketua DPRD Rijang Lebong, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta sejumlah warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan. Dalam upacara pagi itu, Bupati juga menyerahkan remisi kepada beberapa orang warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2 ACURU. Dalam pidatonya, Bupati menegaskan bahwa pemberian remisi bagi warga binaan ini tidak didasarkan pada latar belakang melainkan pada perilaku warga binaan selama berada di Lembaga Pemasyarakatan. Bupati juga menjelaskan, selama berada di Lembaga Pemasyarakatan, para warga binaan telah diberikan pembekalan keterampilan agar nantinya dapat kembali ke masyarakat sebagai individu yang produktif. Mereka yang diraih tersebut adalah jembatan yang merupakan satu kewajiban kepada pemerintah dan kepada daerah yang harus dekat kepada mereka-mereka ini. Momen 17 Agustus ini kita tanamkan kepada mereka untuk mewarisi, mewarisi nilai kesatria, sehingga mereka merasa ada sentuhan oleh pemerintah dan negara. Makanya harus adil di tengah-tengah mereka untuk menyentuh mereka supaya mereka saat-saat ini mereka yang melakukan perubahan-perubahan kehidupan mereka kembali kepada masyarakat, bisa bermasyarakat kembali. Dari Rijang Lebong, Dodi Ansori Rel TV mengabarkan.